Pihak kepolisian telah mengakhiri rekayasa lalu lintas Sistem Satu Arah di ruas Tol Trans Jawa mulai dari km 72 Tol Cipali hingga km 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang pada selasa 9 April mulai pukul 12 WIB. Sebelumnya Sistem Satu Arah itu diterapkan untuk mendukung kelancaran arus mudik pada 5 hingga 9 April 2024. Di Irlantas, Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Sony Irawan pada selasa 9 April menyatakan dengan berakhirnya Sistem Satu Arah dari arah Jakarta ke Semarang, maka arus lalu lintas kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang kembali diberlakukan dua arah. Pembukaan kembali jalur menuju arah barat atau Jakarta tersebut dilakukan setelah sterilisasi oleh petugas 2 jam sebelumnya. Pertimbangan pimpinan bahwa berdasarkan analisa traffic accounting kemudian situasi kondisi di lapangan, bahwa hari ini per jam 12 siang hari ini jalur Semarang-Jakarta di jalur B ini dapat dibuka kembali normal. Masyarakat yang akan menuju ke Jakarta dapat melalui jalur tol yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu puncak kepadatan arus mudik yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang terjadi pada Sabtu 6 April 2024, di mana pada puncak arus tersebut tercatat sebanyak 69.123 kendaraan melintasi Gerbang Tol Kalikangkung dari arah Jakarta. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.